Hai guys jumpa lagi di sebangian family kali ini kita punya apa nih guys nih kita mau unboxing aja guys wah mantap sih guys renyah banget ya guys ya ini kita beli di hotel flagship ya guys ya dari mana ya hotel flagship nah cuman sayang banget nih guys satu satu barang kita juga masih nyangkut nih semoga dia dateng ya guys ya enggak hilang jadi sama pada sama nih guys kurilnya cuman kita lagi lihat dulu perkembangnya semoga dia enggak gitu ya semoga dia enggak hilang ya saja bisa di kirim ke kita ini kita beli apa nih guys jadi mesbok ya mesbong moving portnya GMC hammer kita mau buka aja kita buka aja sekarang kita bukanya pakai ini aja nah geser guys nah jadi ini guys kita lihat apa nih guys kira-kira nah seperti biasa guys ya saya sih nggak masalahin ini ya semen couriernya aja nih guys barang saya hilang nih karena emang mungkin belinya pas 66 ya guys ya nah ini guys dia udah dilapisi aman terkendali guys kalian bisa lihat sendiri ya tuh kayaknya selalu rapi sih kalau dari hotel flagship ya jadi kalian nggak usah ragu lagi ini kalau mau beli kita lagi penasaran aja sih sama yang baru ini karena emang kalau mesbok biasanya dia ada plastiknya guys ini kayak les plastik gitu loh guys jadi dia kayak les plastik gitu nah ini masih oke guys ya kita taruh lagi guys kita taruh lagi guys nah ini si rx7 malah jadi jatuh nih nah jadi si apa namanya guys si ini si mesboknya dia made made in itu ya guysnya bangkok ya tuh bangkok loh guys tuh mantap juga nih ini ya GMC hammer jadi emang mau gak salah sih kita udah punya juga yang match apa sih hot wheel nya kita show dulu ke kalian ya wait guys nah guys ini dia si GMC hammer EV nya kita juga udah punya yang seri hot wheel nya gitu guys nah ini EV juga ini buat ini 2021 nah kalau ini kita udah gak bisa lihat lagi dia karena emang harus kita buka nanti kita mau show di kalian di klasik 2 kita guys ya mau kita apaan unlose ya guys ya cuman ini kita mau show dulu di part unboxing ini guys tadi kita udah unboxing nah untuk sekarang untuk mesh box sendiri dia udah ini ya kayak plastik prefacking gitu lah jadi dia lagi bergen kayak gitu guys ya nah jadi dia pakai bus ya semi busa keras gini lah ya guys ya nah untuk dari ini kita bisa lihat tuh kesamaannya cuman dia ini full kalo si mesh box dan bannya khas mesh box ya guys ya jadi dibedakan spionnya ada agak aman untuk detail ini juga nih disini dia ada detail lagi disini udah hancur juga nih spionnya kita nanti kita lihat depannya ya pas udah dibuka ya pas udah di unlose isti unlose nah jadi oke lah nah ini si ini kita lihat lagi nih guys ini ada tulisan tulisan kayak content jadi bahasa inggrisnya bahasa latinnya ada nih ini satu moving part juga jadi ini sponsor apa sih license nya GM yang ini selalu ada tulisan lifetime gitu ya di server lifetime memesh box nah ini dia di impor dari bantal bangkok Thailand ya guys tuh wah gokil juga sih guys mantap nah nanti kita mau show di koleksi kedua kita ya guys ya stay tune guys a few moments later hai guys ini kita mau ini ya guys ya mau review tadi kita udah unboxing dari pas kita beli ini ya guys ya unboxing paketnya ini GMC hammer EV ya guys ya nah kebetulan kita juga punya yang seri hot wheelnya guys nah ini maka kita penasaran nih apa sih perbedaannya nanti banyak perbedaannya paling di ban aja guys ya sama di atasnya nih buka nah ini yang ini kebuka guys jadi gitu sini warna biru dan kalau yang hot wheel kita ini warna kuning ya guys ya ini hot wheel warna kuning kita taruh sini aja nah gitu guys jadi ini moving part ini bisa recycle juga nah ini dia metal recycle ya guys ya plastik refacking juga nah gitu guys jadi kita mau show aja ke kalian ya guys ya biar kalian juga bisa te info nih apa sih GMC hammer itu nah ini seri terbaru ya guys ya dari matchbox karena dia seri terbaru dia jadi kayak les plastik gitu ya guys jadi 51% doang dia kandungan plastiknya jadi disini juga dia dari made from recycle metal nah untuk inovasi terbaru ini bagus juga sih guys ya nah ini dia cocok nanti kita mainnya disini guys nah di matchbox ini nih jadi nanti kita coba mainkan disini juga nah ini matte nya made in Thailand ya guys ya made in Thailand Bangkok dan dia nah dapet gitu ya guys ya license dari GM terus juga moving part dan dia ini langsung bisa kalian lihat tuh ya ban nya emang plastik ya kalian bisa langsung rasain aja ban nya terus material nya juga langsung bisa kalian rasain cuman ini hati-hati juga sih terhadap bocil ya jadi yang suka ngasih klepto jangan lah ya guys ya ini kalian beli aja jadi jangan sampai klepto lah ya guys jadi mending kalian beli dia bisa support juga ini ya guys ya toko toko retail yang jual ini guys jadi gak kalian curi gitu ya guys ya aspect lah guys ya gitu nah ini seri moving part terbaru ya guys ya jadi kayak gini dia gitu ya mantap juga sih guys nah gimana guys kalian bakal beli gak yang samaan kayak gini ini seri matchbox eh ini seri matchbox ini seri hot tool ya guys kalian beli gak gitu ya nah gitu guys jangan lupa di subscribe di like share dan komen ya guys untuk dukung terus channel semuanya pembeli hope you like our video guys oke guys thank you guys for watching